Pemirsa tim penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Jambi resmi melakukan penahanan terhadap perawat RSU Dera Den Matahir yang melakukan pelecahan seksual terhadap mahasiswa Maga. Setelah dilakukan pemeriksaan pada selasa 27 Desember, BP perawat Raden Matahir akhirnya langsung dilakukan penahanan oleh tim penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Jambi. Hal ini turut dibenarkan oleh pengacara korban Ririn Okna Shavera yang menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima laporan perkembangan penyidikan terkait dengan penetapan tersangka dan penahanan terhadap pelaku. Dalam perkara ini tersangka BP akan dikenakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun kurungan penjara. Ririn menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang TPKS yang menjerat tersangka, barang bukti keterangan korban dan saksi ahli sudah cukup untuk membawa kasus tersebut ke meja hijau. Saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan UPTDPPA Kota Jambi untuk pendampingan psikologis korban. Saat ini sudah dilakukan penahanan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual di Kapol Resta Jambi. Kemarin jam 2 siang, kanditnya sudah menahan pelaku dibawa ke Kapol Resta. Untuk Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual fisik. Ancamannya? Ancamannya itu 4-12 tahun penjara dan denda maksimalnya Rp300 juta. Sementara yang menguatkan itu keterangan korban dan nanti keterangan para ahli, ahli pidana dan psikologi. Sementara itu, kanit PPA Pol Resta Jambi, Ibda Kris Fani juga membenarkan terkait penahanan perawat berinisial BP tersebut. Kini pihaknya tengah melengkapi berkas perkara. Di Masan Jaya, Cek TV melaporkan.